Ya, baby, kalau kita makan kan biasanya fine dining atau apa, kan makannya biasanya yaudah, makanan biasa pakai nasi. Kamu pernah nggak sih denger molekular gastronomi? Aduh, aku pernah denger, itu sering banget dengernya. Emang itu lagi happening banget ya sekarang ya? Jadi kayak proses transformasi fisio kimiawi dari bahan pangan kan? Kayak misalkan suatu ayam, tapi bentuknya aset. Waduh, hampir kesedotu, Bre. Kenyal. Jadi laper juga ya, Bre? Jadi laper. Kamu pernah cobain memang ya? Pernah coba, jadi waktu itu di satu restoran, jadi kayak ada dodol bentuknya lipstick, ada permen bentuknya sabun, ada busa-busanya, itu lucu banget loh. Lucu banget dan menariknya, walaupun memang bentuknya lipstick, tapi rasanya betul-betul dodol. Nah, seperti ini nih, ada usaha kuliner yang dikembangin sama Pak Raden. Kita lihat liputannya. Bosan dengan menu makan dan nuansa restoran yang itu-itu saja? Coba deh pengalaman baru menikmati makanan sambil dimasakin chef dengan cara berbeda. Ya, di Manotan Authentic Indian Cuisine Restoran Latte 36, Manhattan Hotel Jakarta, juru masak menyajikan makanan dengan teknik gastronomi molekuler. Ini adalah subdisciplin ilmu pangan yang memanfaatkan transformasi fisio-kimiawi dari bahan pangan selama proses memasak. Kalau bingung dengan istilahnya, mending kita langsung aja nikmatin deh pengalaman game memasak modern, memanfaatkan inovasi dan disiplin ilmu. Bertemakan molekuler gastronomi in the skyscraper. Di sini ada 10-10 masyarakat India yang sebenarnya patut Anda coba. Acara ini adalah acara kolaborasi dengan chef India kami, Sidat Kumar, dan chef Muhammad Hatta sebagai salah satu chef ahli di molekuler gastronomi yang ada di Indonesia ini. Buat Anda yang penasaran, bisa mencobanya di tanggal 27 hingga 29 Januari nanti di Hotel Manhattan, Jakarta. Bisa sekedar makan dengan 988 ribu rupiah, atau sekaligus dengan paket menginap oleh 1,5 juta rupiah, sudah termasuk menikmati pengalaman gastronomi molekuler ini. Dari Jakarta, Herutri Yuniarto, Ainews melaporkan.